Makanan-makanan yang tinggi lemak 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 jenis makanan yang boleh dikonsumsi itu adalah makanan yang menganut prinsip gisi seimbang gisi seimbang yang dimaksud adalah yang mengandung karbohidrat boleh, tapi pilih karbohidrat dan konflek, contohnya dibanding nasi putih, pilihlah nasi merah, lalu tetap ada protein dalam sehari-hari itu bisa berupa protein hewani maupun nabati, baik itu ayam, ikan, tahu tempe, maupun kacang-kacangan dan selain itu jangan lupa juga untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan serat harian, karena serat ini fungsinya sangat penting yang pertama, dia bisa mengontrol gula darah di dalam tubuh lalu yang kedua, bisa menurunkan kadar kolesterol, dan yang ketiga dapat melancarkan pencernaan dan mencegah peningkatan berat nah, setelah hari raya jangan lupa nih untuk check up ke dokter kenapa? karena pola makan yang tadinya sudah berpuasa hingga sebulan, tiba-tiba berubah lagi nih pola makannya nah, itu sebaiknya check up kesehatan juga karena bisa terjadi peningkatan dari hasil-hasil lab maupun penurunan jadi, untuk menyesuaikan kondisi-kondisi demikian sebaiknya check up kesehatan rutin ya nah, yang disarankan adalah setiap setahun sekali atau bisa lebih sering sesuai anjuran dokter Anda ya, jadi pasca lebaran sebaiknya Anda tetap mengontrol porsi bakar dan selain itu, jangan lupa untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan minimal 5 porsi per hari dan jangan lupa untuk mengkonsumsi cairan yang cukup dan selain itu, jangan lupa untuk tetap beraktifitas fisik dan istirahat yang cukup selamat menikmati